Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Tergerak, bergerak, menggerakan Bapak Ibu, sahabat Guru Penggerak Pada video kali ini saya akan membahas Tentang pembelajaran berdiferensiasi Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah Metode pengajaran yang menyesuaikan Proses pembelajaran di kelas Untuk memenuhi kebutuhan belajar individu Setiap peserta didik Sahabat Guru Penggerak Kebutuhan belajar individu beraneka ragam Dalam pembelajaran berdiferensiasi Guru akan menyesuaikan materi pelajaran Metode pengajaran dan pendekatan pembelajaran Sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan Masing-masing peserta didik Ada beberapa manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi ini Di antaranya adalah Memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial murid Seperti kemampuan berkomunikasi dan kerjasama dalam tim Kemudian ada meningkatkan kepercayaan diri murid Kemudian memungkinkan murid belajar dengan teman sebayanya Dan mendapatkan dukungan yang sesuai Serta strategi pembelajaran berdiferensiasi juga dapat dilakukan dalam tiga bentuk Yaitu Diferensiasi konten Diferensiasi proses Dan diferensiasi produk Bapak ibu sahabat guru penggerak Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berdiferensiasi Diferensiasi Mari sama-sama kita lihat pemaparan berikut ini Sahabat guru penggerak Perkenalkan nama saya Yusya Gitaria Calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Tangerang Salam guru penggerak Tergerak Bergerak Menggerakan Sahabat guru penggerak Kali ini saya akan membahas tentang tugas modul 2.1 Yaitu koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi Selamat menyaksikan Sahabat guru penggerak Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah Usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam Pembelajaran ini bisa dengan menggunakan metode dan strategi pembelajaran Yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid Dalam hal kesiapan belajar murid Minat dan profil belajar murid Bagaimanakah caranya agar bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Seorang guru penggerak harus Memahami tujuan pembelajaran Mengetahui kebutuhan belajar murid Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang minat belajar murid Melakukan manajemen kelas yang efektif Dan melakukan penilaian berkelanjutan Ada tiga aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi Yang pertama adalah Kesiapan belajar murid Minat belajar murid Dan profil belajar murid Mari kita bahas satu per satu Kesiapan belajar murid Maksudnya adalah Kemampuan awal yang dimiliki murid Untuk mendukung proses pembelajaran Hal yang dapat dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi Berdasarkan kesiapan murid Di antaranya adalah Diferensiasi konten Guru dapat menyajikan teks yang sesuai dengan tingkat kesulitan murid Kemudian diferensiasi proses Guru dapat menyusun lembar kerja peserta didik Dalam LKPD yang bervariatif tingkat kesulitannya Selanjutnya adalah Minat belajar murid Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat belajar murid Di antaranya adalah Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid Misalnya dengan pertanyaan pemantik Kemudian menciptakan konteks pembelajaran Yang dikaitkan dengan minat belajar murid Selanjutnya Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid Terakhir Menciptakan kesempatan belajar Di mana murid dapat memecahkan persoalan Profil belajar murid Profil belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah Cara belajar terbaik bagi setiap murid yang mencakup Gaya belajar murid Seperti visual, kinestetik, dan auditory Kemudian preferensi kecerdasan Kemudian perbedaan budaya dalam lingkungan dan gender Kebutuhan belajar murid Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara Mengamati perilaku murid Mengidentifikasi pengetahuan awal Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran Berbicara dengan guru murid sebelumnya Membaca rapor murid di kelas sebelumnya Kemudian menggunakan penilaian berkelanjutan Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada tiga Yaitu Diferensiasi konten Diferensiasi proses Dan diferensiasi produk Diferensiasi konten adalah Strategi pembelajaran yang membedakan materi Atau isi pelajaran yang diberikan kepada murid Berdasarkan tingkat pemahaman, minat, dan kesiapan belajar Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan Membedakan format penyampaiannya Bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum Diferensiasi proses adalah strategi pembelajaran Yang digunakan untuk menyesuaikan cara mengajar Dengan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda Strategi ini memungkinkan murid dapat belajar dengan efektif Sehingga mampu meningkatkan hasil belajar dan kepuasan murid Diferensiasi produk adalah hasil kerja dan unjuk kerja yang diharapkan dari murid Diferensiasi produk dalam pembelajaran meliputi Satu, memberikan tantangan atau variasi Kemudian dua, memberikan pilihan kepada murid Untuk mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan Tiga, menentukan indikator pekerjaan yang ingin dicapai Sahabat guru penggerak, bagaimanakah keterkaitan antara modul Yang sudah dipelajari dengan pembelajaran berdiferensiasi Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan Filosofi Kihajar Dewantara Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Sedangkan keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 Dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Guru penggerak harus berpihak kepada murid Reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid Sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid Hal ini sesuai dengan nilai dan peran sebagai guru penggerak Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi Salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak Yang berpihak kepada murid Sedangkan keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi Antara guru dan murid harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik Sesuai dengan nilai kebajikan dari budaya positif Demikianlah pembahasan kali ini Tentang koneksi antarmateri pada modul 2.1 Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakan Sampai jumpa lagi